Jangan lupa subscribe Bantium TV, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman, apa kabar hari ini? Sihat selalu dan sangat bersemangat, hari ini Hamin 1 menjelang Idul Fitri, agak siang hari ini sekitar jam 12 saya ke Pasar Nopare, memang tidak seperti kemarin yang full di pasar, hari ini cenderung agak lengang dan sepi, tapi ini masih jam setengah 12, teman-teman ya, tapi hari ini masih tetap lumayan di Pasar Nopare, dan untuk beberapa hari ini juga mengalami kenaikan pada tanggal 9 April 2024. Sehat selalu dan bersemangat, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Rasulullah S.W.T. serta diberikan rezeki yang halal berokah, menimpa amin ya Rupalamin. Baik teman-teman, hari ini beberapa harga sayuran di Pasar Nopare mengalami kenaikan, ada yang turun. Untuk bojis hari ini masih cukup stabil, kemudian untuk harga capi rawit merah, ini tadi informasinya juga di kisaran 19-20 ribu rupiah, alhamdulillah ya. Bawang merah hari ini 35 ribu rupiah, yang ukuran agak langkung, ada yang 27 ribu rupiah, yang agak kecil, jadi 35, kalau kemarin yang super itu di kisaran 45 sampai dengan 47 ribu rupiah per kilonya. Jadi luar biasa, sudah dari kemarin atau 2-3 hari yang lalu untuk bawang merah ini harganya langsung meroket, kemudian untuk bawang putih ini eceran 33 ribu rupiah per kilo. Kemudian untuk harga bawang putih geroncongan, ini 31 ribu rupiah per kilonya. Sedangkan untuk harga bawang bombay 30 ribu rupiah per kilo. Kemudian untuk harga kemiri, untuk kemiri hari ini yang gulat 47-48, untuk yang pecah 39 ribu rupiah per kilo. Jadi untuk harga terong hari ini 1.500 rupiah per kilonya. Terong hijau, terong ungu, ataupun terong gladi hari ini di kisaran 1.500 rupiah. Kemudian untuk harga terong gladi juga sama. 1.500 rupiah per kilo. Sedangkan untuk harga timun hari ini mulai ada kenaikan, teman-teman ya. Pagi sebenarnya masih laku di harga 3.000 rupiah. Siang ini 2.000 rupiah per kilo. Tapi ini besok perkiraan juga akan naik ya di hari raya. Untuk kerai di kisaran 5.000 rupiah per kilo. Tomat hari ini masih 27.000 rupiah. Jadi tomat 27.000 rupiah. Kemudian yang biasa, kecil yang tidak bagus 23.000 rupiah. Jadi luar biasa untuk harga tomat, teman-teman. Jadi 27.000 rupiah per kilo. Kemudian untuk harga sentir atau berambang sayur 16.000 rupiah. Jadi untuk sendir atau berambang sayur. Kemudian untuk gondes atau merapus siang 7.000 rupiah per kilo. Jadi untuk gondes, 7.000 rupiah. Untuk jeruk lemon, 8.000 rupiah. Untuk buncis, hari ini 10.000 rupiah per kilo. Yang dipuncis, 10.000 rupiah untuk harga eceran. Kemudian untuk harga pare, dikisaran 2.000 rupiah per kilonya. Sedangkan untuk harga gambas, ini 3.500 rupiah per kilo. Oke, kita lanjut lagi setelah harga pare, gambas. Kemudian untuk harga jeruk nipis, hari ini 7.000 rupiah. Untuk ajaran ya, 7.800 rupiah per kilo. Sedangkan untuk daun jeruk, 20.000 rupiah per kilo. Untuk ubi jalar, ini 5.000 rupiah. Kemudian untuk kacang brol, ini 9.000 rupiah. Untuk ajaran, 10.000 rupiah per kilo. Oke, kemudian untuk harga waluh atau labu kuning, 5.500. Sama dengan 6.000 rupiah per kilonya. Oke, teman-teman ya. Setelah ini kita informasikan untuk sayuran hijau hari ini. Untuk sawi, bayam, dan kacang. Serta kangkung. Hari ini untuk harga sayuran hijau di Pasar Dukbar ini lumayan. Walaupun pasar tidak semeramai kemarin. Tapi hari ini perkiraan nanti juga akan rame teman-teman ya. Karena mungkin besok banyak yang libur. Nantinya besok tetap ada yang jual teman-teman ya. Di Pasar tetap ada yang jual. Oke, untuk kangkung di kisaran 3.000-4.000 rupiah. Untuk sawi juga sama, 4.000 rupiah per kilo. Jadi sawi, bayam, kangkung rata-rata di kisaran 4.000-5.000 rupiah per kilonya. Kemarin itu sempat di 5.000-6.000 rupiah. Di Pasar Ronggo untuk sawi 5.000 rupiah teman-teman ya. Pasar Dukbar ini cuma 4.000 rupiah per kilo. Jadi bayam, sawi, dan kangkung hampir sama. Kemudian untuk kacang panjang. Hari ini 4.500 rupiah. Jadi kacang panjang 4.500 rupiah per kilo. Oke, kemudian untuk harga kentang hari ini teman-teman ya. Untuk kentang hari ini yang super itu 11.000 rupiah. Untuk PL 9.000 rupiah. Ada yang 9.500 rupiah. Untuk yang BC 7.000 rupiah. Kemudian untuk harga jagung manis masih di kisaran 7.000 rupiah per kilo. Masih luar biasa untuk harga jagung manis ya. Baru kali ini untuk jagung manis ini teman-teman ya. Harganya luar biasa. Kemudian Untuk informasi yang lainnya teman-teman ya. Hari ini Karena Juga mungkin banyak yang tidak panen. Artinya beberapa harga sayuran ini tidak bisa menjadi patokan ataupun acuan. Seperti bungkul hari ini juga jarang sekali. Karena mungkin besok juga banyak yang libur. Untuk harganya juga di kisaran 14.000 rupiah. Untuk brokoli di kisaran 25.000 rupiah per kilo. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Untuk hari ini tidak semuanya untuk harga ini bisa saya informasikan. Kalau untuk wortel di kisaran 7.000 rupiah. Kemudian untuk wortel manis 10.000 rupiah. Oke teman-teman. Jadi hari ini Untuk sayur-sayuran Banyak sekali yang Mungkin tidak seperti biasanya Harganya Bahkan mungkin besok di hari Kamis ataupun Jumat Biasanya juga lebih ekstrim Artinya Harga ini tidak seperti biasanya Untuk seledri Hari ini ya 18.000 rupiah Dan pre juga sama 18.000 rupiah Untuk andewi atau selanda Ini di kisaran 25.000 rupiah Untuk pakcoy Ini 6.000 7.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga Sawi putih Ini di kisaran 8.000 rupiah Baik teman-teman Untuk kupis Masih 5.500 rupiah per kilo Jadi untuk kupis 5.500 rupiah Baik teman-teman Untuk harga sayuran Memang cukup lumayan hari ini Untuk kunci Masih 7.000 8.000 Untuk kencur 35.000 rupiah 34.000 rupiah Kemudian untuk keluar 10.000 rupiah Kemudian untuk harga Jai Ini juga lumayan Di harga Keadaan 27.000 rupiah Kemudian ada yang 32.000 rupiah per kilo Baik teman-teman Untuk kunyit atau kunir Ini di kisaran 12.000 rupiah Untuk lengkuas 7.000 rupiah Kau 50.000 rupiah Per kilonya Kemudian untuk harga Balur Ini di harga 24.000 rupiah Untuk klodok 22.000 rupiah Kemudian Untuk harga telur ayam 23.500 rupiah Per kilo Baik teman-teman Seperti ini Kita informasikan Untuk cabai-cabai Walaupun nanti Tidak semua Saya informasikan Karena ini masih Siang Artinya masih Jam setengah 12.000 rupiah Dan pasar Juga belum Seramai Kemarin Kalau kemarin Ya full Berarti besok Yang libur Berdagang Tapi kalau Di pasar pare Keliatannya Masih Tempat ada Yang jual Walaupun Mungkin beberapa Baik ya Untuk cabai Rawit merah Di pasar Untuk pare Pada Tanggal 9 April 2024 Menjelang Hari Raya Tulfitri Amin 1 Ini Jam setengah 12 Masih Cukup Sepi Tapi Saya Tadi Di Jam 12 Ini Dapat Di Harga 19.000 Rupiah Jadi Untuk Asmoro 19.000 Kemudian Untuk Ori Di Kisaran 20.000 Rupiah Dan Untuk Lokalan 15 Ada Yang 16.000 Rupiah Nanti Akan Saya Informasikan Kembali Di Sore Hari Ketika Ada Perubahan Harga Teman Jadi Memang Untuk Hari Ini Jam Setengah 12 Ini Belum Bisa Standard Seperti Biasanya Artinya Untuk Harga Cabai Ini Nanti Setelah Pasokan Banyak Dan Kebutuhan Ataupun Daya Beli Yang Cukup Tinggi Yang Menyebabkan Perubah Atau Naiknya Harga Jadi Seperti Itu Teman Nanti Kalau Ada Perubahan Kita Informasikan Lagi Artinya Hari Ini Di Jam 12 Itu Harganya Di Kisaran 19.000 Rupiah Untuk Asmoro Walaupun Naik Tapi Untuk Perubahan Harga Ini Bisa Saja Naik Bisa Saja Turun Di Sulari Untuk Keriting Dibawa Hari Ini Karena CMP Cabai Merah Besar Ini 30.000 Rupiah Jadi Kemarin 50 Kemudian 40 Hari Ini 30.000 Rupiah Perkilo Dan Untuk Harga Cabai Keriting Ini Di Bawah 30 Harganya Di Kisaran 25 28.000 Rupiah Perkilo Jadi Itu Untuk Informasi Tentang Harga Sayuran Dan Cabai Di Pasar Indopare Untuk Cabai Merah Besar Juga Turun Setelah Kemarin Naik Juga Cukup Sekirikan Hari Ini Turun Lagi Menjadi 40.000 Rupiah Perkilo Kemudian Kalau Cabai Kering Itu Masih Tetap Sama Harganya Di Kisaran 70.000 73.000 Rupiah Perkilo Kemudian Untuk Cabai Hijau Besar Juga Dikisaran 25 28.000 Rupiah Perkilo Jadi Itu Teman Saya Kira Menjelang Hitul Fitri Amin Satu Terima Kasih Atensi Dan Perhatian Teman Semuanya Semoga Permanfaat Informasi Ini Semangat Selalu Untuk Petani Seluruh Nasantara Untuk Cabai Jaka Dikisaran 24.000 Rupiah Perkilo Baik Besok Kita Informasikan Lagi Tapi Besok Rupiah Rupiah Satu Hari Dulu Teman Ya Mungkin Musah Kita Informasikan Lagi Di Hari Dan Jam Yang Tidak Sama Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Mohon Maaf Lahir Dan Matin Selamat Hari Idul Fitri 1445 Hijriah Di Tahun 2024 Ini Silahkan Tanya Di Kolom Komentar Di Bawah Saya Akhir Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Fe để Sampai Baath Ta JP Terima kasih.